assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pbc rasel seputaran berternak jangkrik yo bantu dukung channel ini sebelumnya mohon yang belum sabrek yang belum sabrek subrek dululah ini saya mau tutorial cara penambahan egg tray cara penambahan egg tray di box plastik tutorialnya seperti ini egg traynya disusun dulu lalu diikat dengan tali nah lalu dibersihkan terlebih dahulu sisa-sisa pakannya ini jangkrik usia dua minggu bisa dilihat jangkriknya sehat-sehat ini di box plastik salah menyusunnya seperti ini aja yang sudah diikat tinggal di bariskan seperti itu nah mantap mantap yo yang belum subrek disubrek dulu ya biar adminnya semakin semangat bikin videonya tutorialnya seperti itu cara penambahan egg tray di box plastik lalu ini sudah saya menyiapkan buat tutupnya egg tray yang sudah dibolong nah seperti ini yang sudah dibikin ini dibolong atasnya jadi ini fungsinya buat tutup ini buat tutup angkat nah seperti ini jadi jangkriknya merasa nyaman seperti mirip-mirip di alam lah ada lubang ada lubang kan kita semua suka dengan lubang-lubang gitu cukup seperti ini aja nah kita pasang tutupnya kita pasang seperti itu aja kelihatannya rapih kan ini dua minggu baru egg traynya dinaikkan jangan lupa dukung ya channel ini biar berkembang biar saya semakin semangat bikin tutorial seputaran dan berternak jangkriknya nanti saya bikinkan juga cara-cara yang lengkapnya dan cara pemerama antara apa sudah ada di video-video saya sebelumnya coba silahkan di cek aja ini sudah sore pemirsa pukul 17.04 ini lagi mau ditata lagi tapi dibersihin dulu sangat mudah tinggal diberesin dulu egg traynya diikat lalu ntar dimasukkan jangan lupa ngopi jangan lupa ngopi ngopi dulu kopinya lagi di pesemin ini jangkriknya usia dua minggu nih ada juga ini yang usianya baru satu minggu yang ini sebelahnya baru satu minggu masih pada bayi masih kecil-kecil dari usia satu minggu sampai panin pepaya ini makanan wajib buat metode minumnya dan kandungan airnya sangat cukup tidak bikin lengket tidak bikin becek ini sangat pas pepaya mudanya pepaya muda diiris seperti ini tipis-tipis jadi egg traynya dibelah terlebih dahulu seperti ini dipotong jadi dua lalu di bolak balik ya lalu diikat kita pasang lagi sangat-sangat rapi mantap sekali ini pemirsa tinggal ini dikasih tutup nah seperti itu ini sangat nyaman untuk jangkrik serasa bagaikan di alam katanya begitu ada apakan mas? ada 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 oh di handap di handap di bawah di handap di bawah nah tadinya panjang lepas bagus jangkriknya jangkriknya alhamdulillah pada sehat-sehat nih lagi pada makan mungkin cukup sekian dulu informasi dari saya atau tutorial cara penambahan egg tray di box plastik seperti itulah kurang lebihnya terima kasih yang sudah menonton yang sudah subrek terima kasih salam sukses buat semuanya assalamualaikum assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih